Bayangin waktu kamu abis beli laptop baru. Kamu nyalain, terus muncul logo Windows. Tapi tunggu dulu, kok tampilannya kayak kotak-kotak warna-warni gitu? Nggak ada tombol start, semua berubah. Kamu bingung, terus panik. Ini Windows atau HP? Yap, itulah pengalaman banyak orang waktu pertama kali kenalan sama Windows 8. Sebuah eksperimen besar Microsoft yang, ya bisa dibilang, setengah gagal. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Apa yang bikin Windows 8 dibenci? Halo semua, kali ini kita kembali akan membahas salah satu versi Windows paling kontroversial sepanjang sejarah Microsoft. Selain Windows Vista yang sudah kita bahas di video sebelumnya, karena cukup banyak yang membahas mengenai versi-versi Windows lain di kolom komentar. Tentang plus minusnya menurut versi kalian masing-masing. Dan banyak yang menganggap bahwa kegagalan sebenarnya Microsoft. Bukan pada Windows Vista, tetapi pada Windows 8. Sebuah sistem operasi yang berani banget keluar jalur. Tapi justru bikin banyak orang kabur dan balik ke Windows 7. Kita bakal bahas latar belakangnya, fitur-fitur uniknya. Kenapa banyak orang nggak suka, sampai dampaknya buat Microsoft ke depannya. Tahun 2012, dunia lagi berubah cepat. Tablet mulai populer berkat iPad. Dan Microsoft pun mulai panik. Mereka takut ketinggalan tren. Jadi daripada bikin OS tablet terpisah, mereka coba hal baru. Bikin satu sistem operasi buat semua jenis perangkat. Seperti desktop, laptop, tablet, bahkan hybrid. Visi Microsoft waktu itu jelas. One OS to rule them all. Dan lahirlah Windows 8. Sebuah sistem operasi yang dirancang buat layar sentuh. Tapi dipaksakan juga buat desktop. Masalahnya, mayoritas pengguna Windows saat itu masih pakai mouse dan keyboard. Windows 8 datang dengan perubahan besar. Dan bukan cuma tampilannya saja, tapi... Eh, start menu hilang. Ini yang paling bikin orang kesal. Tombol start yang legendaris itu diganti sama start screen penuh kotak-kotak warna-warni. Alias live tiles. UI Metro. Desain flat, minimalis, dan berorientasi sentuhan. Cocok buat tablet, tapi terasa kikuk di PC. Charm bar. Swipe dari sisi kanan buat munculin menu kayak settings dan search. Di desktop. Ini sering muncul nggak sengaja dan bikin frustasi. Boot lebih cepat. Ini nilai plus. Booting Windows 8 jauh lebih cepat dibanding Windows 7. Windows Store mirip App Store-nya Apple. Tapi koleksi aplikasinya minim dan banyak yang nggak berkualitas. Microsoft terlalu fokus sama layar sentuh. Padahal, mayoritas pengguna Windows waktu itu masih memakai mouse dan keyboard. Akibatnya, navigasi terasa aneh dan nggak intuitif. Banyak orang bingung cara mematikan komputer. Perusahaan-perusahaan menolak upgrade, karena UI-nya bikin pelatihan tambah ribet. Windows 8 seperti memaksa semua orang untuk belajar cara baru menggunakan komputer. Tanpa memberikan pilihan untuk tetap memakai cara lama. Ini yang bikin orang frustasi. Hasilnya, respon pasar kurang memuaskan. Banyak pengguna downgrade balik ke Windows 7. Bahkan banyak produsen laptop menyalahkan Windows 8. Dan sebagai alasan turunnya penjualan, media juga banyak memberikan kritik. Forbes majalah dan finansial mengatakan, Windows 8 is a disaster. Sementara The Verge menyebutnya, A bold vision, poorly executed. Microsoft pun mendengarkan keluhan itu. Lalu setahun kemudian, mereka rilis Windows 8.1. Start button kembali, walau nggak seperti dulu. Pengguna bisa boot langsung ke desktop. Nggak harus ke start screen. Perbaikan, performa, dan multitasking. Tapi semuanya terasa seperti tambalan. Nggak cukup buat memperbaiki kesan pertama yang sudah terlanjur buruk. Walaupun dianggap gagal, Windows 8 jadi pelajaran penting buat Microsoft. Karena dari sini mereka belajar bahwa, pengguna nggak suka dipaksa berubah drastis. Desain harus fleksibel sesuai perangkat. Dan mendengarkan feedback pengguna itu penting. Tapi menariknya, banyak fitur yang pertama kali dikenalkan di Windows 8. Akhirnya dijadikan standar. Seperti booting cepat dan hybrid shutdown. Integrasi cloud lewat OneDrive. Dan Windows Store yang jadi cikal, bakal Microsoft Store sekarang. Jadi walaupun dijek di awal, banyak teknologi dari Windows 8 yang tetap dipakai sampai sekarang. Gimana menurut kamu? Pernah merasakan sendiri ribetnya pakai Windows 8? Atau justru kamu salah satu dari sedikit orang yang suka sama tampilannya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu suka konten kayak gini. Dan subscribe biar nggak ketinggalan sejarah teknologi lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.